Kegiatan yang diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa serta organisasi pemuda ini adalah dalam rangka mencegah dan menghindari informasi serta berita hoax yang belakangan ini sering ditemui di media sosial. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Selatan Hendro Martono menyampaikan saat ini sering ditemui berita hoax atau berita yang belum pasti kebenarannya yang semakin marak di media sosial. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemaparan undang-undang dalam informasi telekomunikasi. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi khususnya masyarakat di Hulu Sungai Selatan dan lagi karena ini berhubungan dengan pencegahan hoax. Jadi lebih memberikan pengetahuan lagi kepada masyarakat supaya benar-benar memilih berita-berita yang baik dan benar supaya masyarakat menjadi lebih fitar dan berkualitas. Menurut Haji Hubriansah selaku asisten administrasi pembangunan dan kemasyarakatan sekretariat daerah Hulu Sungai Selatan, saat membuka acara kegiatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh semua peserta. Sementara Ketua Forwa Hulu Sungai Selatan Ida Laini menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan kecintaan menulis bagi para generasi muda, serta diharapkan para penulis untuk bertanggung jawab atas kebenaran sebuah tulisan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.